Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi disini kita baru aja cobain update dan custom kernel dari Panda ya dan dipandai yang terbaru ini ada versi 11.0.1 dan udah lumayan lama banget belum ada update sampai di versi ini dan kita coba versi HMP jadi HMP dan EAS untuk dipandai kernel dan di HMP ini ada spektrum kalian bisa ini sudah include ya bisa langsung include jadi kalian bisa pakai performa balance baterai atau gaming dan ini sesuai kebutuhan aja kalian bisa pakai dan kalau kalian pakai yang versi ES biasanya ada energi model untuk pilihannya guys Oke gitu doang dan sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu guys let's go oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain buat tes ganti custom kernel ya dan disini kita masih pakai custom ROM dari Nusantara Project ya guys dan disini Nusantara Project versi yang terbaru 3TT3 device wired ya jadi sebelum kita mulai kita sorry dulu guys ya karena kita tempat kita bikin ini agak sedikit gelap jadi ya ala kadarnya lah sementara ya dan disini Nusantara Project kita lanjut ya Nusantara Project pakai kernel dari Ryzen dan kernel Ryzen ini versi kelima yang terbaru ya jadi disini ini juga ada versi OC dan enggak OC nya dan disini juga lebih cocok buat nge-game ya di kernel Super Ryzen ini dibuat game enak buat sehari-hari juga bisa ya bisa lah kayak gitu Oke dan kita akan cobain ganti ke pastem kernel pandai pandai update terbaru dan dipandai lebih cocok buat hemat baterai buat kalian yang suka hemat baterai jarang nge-game cocok pakai Panda dan kalian bisa sesuaikan aja pakai yang OC ataupun enggak dan ada versi HMP ada versi EAS juga ya dan dividen kita pakai versi HMP ya bedanya HMP dan EAS tuh di EAS ada energi model dan HMP langsung sama spektrum ya spektrum di spektrum juga mantep lah bisa sambil buat nge-game Oke disini kita pakai kernel OC dan mungkin nanti kita akan flash yang versi OC nya juga di kernel Panda ya kita tes trolling test dan ini kita buat testnya perbandingan sebelum dan sesudah pas custom kernel ya jangan dan kita belum lihatin magisnya kayaknya kita sudah install beberapa magis tapi ntar ya oke Super Ryzen dan disini juga lumayan stabil mantep ya disini stabil pakai Super Ryzen 130annya tinggi oke tetap stabil sini guys jadi mantep ya performa nya sampai 140an 150 harusnya sampai oke nih tetap stabil Super Ryzen jadi ini juga lumayan hemat tinggal kalian pakai yang versi standar oke kayak gitu dan kita masuk TWRP buat flashnya langsung ya kita masuk TWRP via magis dan kita lihatin disini magisnya kita sudah pakai new thermal dan unlock ini ya MIUI security PUBG FPS banyak banget ya nantilah kita langsung masuk TWRP dulu dan kita lihatin flash nanti guys terimakasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari oke guys jadi disini kita sudah masuk TWRP dan disini kita pakai TWRP speed black recovery project dan disaranin sama aja TWRP nya mau flash ROM kernel magis samain aja biar kalau di video ini berhasil kalian berhasil enggak ada error enggak ada kendala dan cara ganti atau update TWRP nya mudah banget di deskripsi ada ya oke sebelum kita mulai mungkin kita bisa cari file-nya dimana kita sudah saya sudah saya sudah kirim tadi ya tapi bukan disini dah oke bukan disini ternyata di terlihat di bawah oke ini dia pandas 11.0.1 ya dan ini versi yang terbarunya dan sebelum kita mulai mungkin kita bisa backup dulu kalau takut ya backup bagian bot dan tinggal restore ya kalau kalian sudah backup kalau takut dan kalau web juga bisa web diawal tapi kita langsung nanti aja di akhir kita flash ya klik pilih bahasa dan kita next di sini stok atau uci kita pakai uci ya karena tadi kita pakai uci dan disini default aja disini otomatis dan disini kita pakai stok oke ini spektrum atau enggak ya kalian need spektrum spektrum yes install kita install lagi spektrumnya sekalian ya kita tes proses install seperti ini spektrum oke sudah install spektrum dan kita tinggal next di sini ada reboot oke sudah kelar ya kita lihat reboot otomatis dan kita lihat proses bootingnya mudahan sih nggak bot log enggak mentok logo ya mudahan bisa masuk bot animasinya guys kita tunggu sebentar oke sudah masuk bot animasi ya dan disini sudah sukses guys jadi buat yang mau ambil bot animasi ya kalian bisa cek di deskripsi untuk bot animasi dari Nusantara ini bebas ya sudah saya siapin dan kita tunggu sampai homescreen kita review lagi oke begitu masuk homescreen disini langsung fps aktif ya ini kayaknya bug dari romnya kali ya soalnya kita nggak pernah aktifin fpsnya sebelumnya oke dan kita masuk tentang ponsel kita lihat kernel panda yang terbaru ya 11.0.1 dan ini HMP oke dan kita dikeluar pakai kernel yang OC oke dan disini kita modulnya kita biarin ya kita biarin modul yang dipakai tadi kita cuma ganti custom kernel doang unlock graphic dan semuanya kita biarin oke dan kita lihat double tab nya bisa aktif ya dan kita buka kamera kamera juga bisa aktif kita tes trolling tes sekarang ya kita tes trolling tes terus mudahan sih nggak gimana-gimana mudahan stabil juga dan disini spektrumnya sudah langsung aktif ya oke tetap stabil walaupun lebih panas suhu yang daripada yang tadi kita tes satu menit kalau kalian mau ngetes lebih lama bebas kalian bisa tes sendiri ya nggak bukan di video ini kita nggak bisa lama-lama guys oke tetap stabil oke dan yang lainnya kayak modul kita sudah pakai semua ya spektrumnya disini belum kita coba installin spektrumnya saya coba installin spektrumnya disini belum kita coba okey dan kita buka yah kita coba tes install dan oke dan kita buka yah oke spektrumnya langsung aktif guys kalian bisa tungguin spektrum aktif dan kalau mau tes di pubg kita juga bisa tes pakai Mio is for it ya game Turbo dan kita bisa tes juga guys tapi di video ini kita mungkin enggak lihatin game Turbonya guys ya karena kita enggak review kita skip aja biar cepat ya kita tes bentar tapi kita ngeliatin untuk game playnya oke guys jadi disini kita sudah tes di pubg ya tapi kita enggak liatin dan kita tesnya cuma bentar 1m kurang ya dan sini suhunya lasu 42 derajat guys lumayan cepat panas jadi buat kalian yang enggak suka panas kalian bisa pakai versi standar dan ini walaupun panas ini baterai enggak boros ya masih stand masih aman kalau menurut saya nggak langsung cepat turun untuk performa juga pakai HMP juga enak karena ada spektrum guys Oke gitu dong mau revising ada buat kalian suka video jangan lupa like share dan subscribe subscribe